Pastinya aku cuma ditenolain diri supaya diri sehat dan kuat. Keluarga Lesti disebut ogah terima Rizky Pilar kembali. Bak, sebuah feeling belangnya bakal terpongkar. Rizky Pilar tertuduk malu bicara ini pada sang istri. Lantas benarkah rumah tangga Leslar kini sudah di ujung pandu. Kamu adalah wanita kuat, tanpa saya pun kamu tetap mampu berdiri. Disamperin penyidik hari ini di kediamannya, Rizky Pilar diduga menghindar. Pihak kepolisian ancam jemput paksa jika Pilar nekat melakukan ini. Penyidikan atas kasus dugaan KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Pilar. Hingga kini masih berkulit. Hari ini pihak penyidik sudah melakukan olah TKP ke kediaman Lesti Pilar. Beberapa barang bukti pun dibawa penyidik guna memperlengkap bukti KDRT yang dialami Lesti. Sayang dalam olah TKP tersebut, Rizky Pilar tak tampak batang hidungnya. Pihak penyidik yang didampingi ketua RT setempat bertemu dengan kakak Rizky Pilar dan karyawan Leslar. Berita tukaan KDRT yang dialami Lesti memang begitu menyita perhatian publik. Publik begitu tersentak, seolah tak percaya. Ya, selama ini keduanya terlihat begitu romantis dan semakin terkenal. Sayang di saat karir keduanya yang begitu bersinar, Rizky Pilar bakstar sindrom dan lupa bagaimana dulu. Hingga diduga berani main tangan pada wanita yang sudah memberinya satu anak tersebut. Melihat kondisi Lesti yang begitu memprihatinkan hingga digabarkan tak mau makan. Ayah anda Lesti disebut tak mau berdamai. Tak cuma enggan berdamai, bahkan ayah kejora disebut juga ogah menerima Rizky Pilar lagi. Hal tersebut disampaikan oleh mantan karyawan Leslar dalam sebuah tayangan. Semua itu tergantung dari orang tua Mbak L. Karena orang tua Mbak L sampai detik ini tidak mau ada upaya damai. Ya, jika benar keluarga Lesti sudah ogah menerima Rizky Pilar kembali. Lantas benarkah rumah tanggal Rizky dan Rizky Pilar kini sudah di ujung tanduk. Mbak sudah memprediksi diduga pelangnya bakal terbongkar. Rizky Pilar rupanya berbicara ini kepada sang istri. Ya, sebelum kejadian ini, Pilar sempat mengatakan Lesti merupakan wanita kuat. Tanpanya pun Lesti bisa kuat berdiri. Pria 27 tahun itu juga yakin Lesti bisa menuntun dan membesarkan anaknya menjadi orang hebat. Kamu adalah wanita kuat, tanpa saya pun kamu tetap mampu berdiri. Lantas benarkah Rizky Pilar sudah berfirasat bakal berpisah dengan Lesti. Melihat ucapan Pilar, tersebut ada warganet yang berkomentar, kata-katanya mengartikan tentang perpisahan. Ada pula yang menuliskan, sudah tanda-tanda rencananya begitu. Kisah cinta Lesti Kejora dan Rizky Pilar, awalnya bak sebuah dongeng yang indah dan mulus. Dipertemukan dalam suatu acara, dijodohkan banyak orang, menikah dan sukses bersama. Sama, siapa yang menyangka kebahagiaan keduanya hanya bertahan setahun saja. Rizky Pilar diduga memiliki wanita idaman lain. Menanggapi hal tersebut, sahabat Lesti Irfan Hakim dalam sebuah acara baru-baru ini. Mengaku sudah mendengar dari banyak orang jika Pilar tukang selingkuh. Namun, kala itu Pilar membantah hal tersebut dan Lesti begitu percaya dengan pria yang ia cintai itu. Cinta Lesti Kejora kepada Pilar memang begitu tulus. Dalam sebuah tayangan sambil terisak, Lesti pernah mengaku takut jatuh cinta. Karena jika sudah cinta itu sepenuhnya. Yah, pernyataan Lesti memang bukanlah hanya isapan jempol belaka. Kesaksian mantan karyawan Leslar menyebut, Lesti terlalu mencintai Pilar hingga diduga Pilar lah yang memegang keuangan Lesti. Sayang, cinta tulus Lesti Kejora dibalas dengan dugaan pengkhianatan. Hingga kini sosok yang diduga wanita idaman lain masih belum diketahui. Namun, akankah sosok wanita tersebut bakal dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi? Entahlah, gini paska pulang dari rumah sakit. Bunda tadi siang, Lesti dikabarkan berada di rumah kedua orang tuanya. Tak lagi pulang ke kediamannya bersama Sekibilar. Inilah suasana terkini rumah orang tua Lesti. TKP rumah ayah Pihak Polres Jakarta Selatan mengatung jika saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan olah TKP kejadian KDRT yang dilakukan di Sekibilar. Selain melakukan olah TKP, pihak kepolisian juga tengah mengumpulkan bukti lanjutan serta menghadirkan saksi. Tak hanya itu saja, Pilar yang diduga melakukan KDRT kepada sang istri Lesti Kejora juga telah memiliki jadwal untuk hadir dalam pemeriksaan. Sekibilar diberi dua kali kesempatan dalam memenuhi panggilan dari penyidik. Bahkan jika nantinya Pilar mangkir akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian apabila tak kunjung hadir untuk memberikan keterangan atas apa yang ia lakukan kepada sang istri. Sementara itu dukungan datang dari berbagai pihak untuk Lesti Kejora. Mereka ramai-ramai mendukung Lesti untuk melanjutkan proses hukum. Seperti Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan mendukung upaya Lesti untuk mencari keadilan melalui sistem peradilan bidana. Selain mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Lesti, Siti juga menyebut bahwa korban KDRT berhak mendapatkan pemulihan dalam hal sikis. Para selebritis hingga masyarakat luas pun ramai-ramai mendukung. Serta mendoakan Lesti. Hashtag kami bersama Lesti pun makin ramai dikaungkan. Tidaklah dengan kabarnya kayak gitu ya. Tidak disangka juga. Pastinya aku cuma bisa doain dede supaya dede sehat dan kuat. Sementara itu nama Mama Dede trending di Twitter saat kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti berkulir. Hari ini terjadi langgaran ceramah Mama Dede tentang KDRT. Menurut Mama Dede, kekerasan dalam bentuk apapun terutama KDRT merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup tenang serta damai dan kesehatan atas tubuh yang dimilikinya. Selain itu Mama Dede juga menyebut bahwa membiarkan diri kita mengalami kekerasan merupakan hal yang tercelah. Rizky Bilar ini pasti tengah ketar-ketir ancaman 5 tahun penjara dan karirnya terancam tamat tengah menantinya. Waduh, kita doakan cepat selesai ya pemirsa masalahnya. Dan untuk Dedek Lesti, semoga diberikan kesabaran ketabahan dan semoga cepat sembuh. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono.